Pemirsa kemeriahan pergantian tahun di Kota Denpasar menyisakan sampah di lapangan Puputan dan sekitarnya. Namun ratusan petugas dari DKP Kota Denpasar tetap siaga mengatasi tumpukan sampah tersebut sehingga kawasan ini menjadi bersih kembali. Malam pergantian tahun 2015-2016 berlangsung meriah, aman dan lancar di Kota Denpasar. Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan pergantian tahun menyisakan permasalahan terutama sampah pasca perayaan di pusat kota. Selain sampah kembang api, juga sampah-sampah pemukus makanan. Namun berkat kesiapan dan kesiagaan DKP Denpasar, masalah sampah diatasi tuntas dengan menggerakkan sekitar 200 pasukan untuk membersihkan sampah di kawasan Catur Muka dan lapangan Puputan Badung. Ratusan petugas sapu gotong royong sejak pukul 5 pagi membersihkan kawasan ini. Dalam waktu 4 jam catur muka, lapangan Puputan Badung disulap kembali menjadi bersih dan asri sehingga tetap menjadi tempat primadona masyarakat bersantai bersama keluarga. Kasih penyapuan DKP Kota Denpasar, Ketut Arnawa mengatakan, kesiagaan DKP membackup kebersihan memang lebih intensif mulai kegiatan denfes hingga pergantian tahun. Dikatakan, selama denfes berlangsung, volume sampah mencapai 40 truk per hari. Sementara awal tahun baru, volume sampah mencapai 60 meter kubik atau setara 10 truk. Namun dibandingkan dengan tahun lalu, volume sampah menurun di picu meningkatnya kesedaran masyarakat terhadap sampah. Kalau pada akhir tahun ini kita mendapatkan, kalau per harinya itu di kuliner sekitar 40 meter kubik, dan itu pada hari yang kemarin ini pas menutup itu sekitar 60an lah, 60 meter kubik. Sekarang sudah bersih lagi? Sekarang sudah bersih lagi. Dibandingkan dengan tahun lalu gimana Pak? Sekarang itu volume sampah itu lebih sedikit. Mengingat daripada kegiatan-kegiatan itu kebanyakan kota pangka, disamping juga kesedaran dari masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Denpasar, dengan mensyap peluang pikirannya terhadap sampah sudah berubah. Gatut Arnawa berharap di tahun 2016 ini, pengetahuan masyarakat terhadap sampah terus meningkat, sehingga ikut berpartisipasi mengatasi permasalahan sampah di Kota Denpasar, mulai dari pengelolaan sampah rumah tangga hingga memanfaatkan bank sampah.